Salam banyak-banyak lori, 6-6 ya. Sederlun, sekitar 12 km badan jalan akses ke lokasi translog kota terpadu mandiri di dusun Semedang Jaya, kondisinya rusak berat. Badan jalan belum mendapat pengerasan dengan kondisi tanah liat yang sangat sulit diimitasi, terlebih bila musim penghujan. Lokasi translog kota terpadu mandiri ini sendiri dihuni 180 kepala keluarga atau sekitar 700-an jiwa dengan aktivitas keseharian sebagai petani. Warga membudidayakan ragam tanaman mulai dari padi, karet, sawit, serta berbagai tanaman buah dan bungku dapur. Selama ini pengembangan lahan pertanian dilakukan secara swadaya dan hasilnya dijual ke Pasar Kerung Tuan atau Kede Ranto Perla yang berjarak 25 km. Selain berharap perbaikan beren jalan, warga di sana juga mengharapkan penempatan bidan desa serta pembangunan sekolah. Kalau yang perlu diperhatikan memang kalau di KTN ini sejujurnya memang banyak kali. Semuanya hambur adu. Seiring perkembangan zaman, masyarakat juga berharap lokasi ini bisa mendapat akses jaringan seluler. Dari Idiraya, Sene Henry, Serambion TV